Beredar video seorang anak diduga korban pencabulan di kota Pariyaman, Sumatera Barat diintimidasi untuk mengubah keterangannya. Bahkan korban itu juga diminta bersumpah pakai Al-Quran. Dalam video berdurasi 1 menit 34 detik itu, anak perempuan itu didampingi oleh ibunya. Sementara terdapat suara seorang wanita bertanya-tanya ke anak terkait pencabulan yang dialami. Sembadi bertanya dan meminta jujur, di atas kepala anak itu terdapat Al-Quran. Tampak anak itu tertunduk dengan mengenakan seragam sekolah itu. Kalau jujur, di SD, disayang orang. Tapi kalau bohong se SD, dibenci orang. Jujur, kata perempuan dalam video kepada anak tersebut. Ada yang mengenai seksi, kata-tanya. Banyak ketawa anak tersebut. Saya memang menangguk. Saya memang menangguk. Tidak akan menyukai. Sampai mintaan. Ada yang minta terpikir ini? Ada. Siap. Siap. Buka ke Buka ke Jujur 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 Ada yang takut Ada yang takut Ini kalau jujur Dia ini Disayang orang Tapi kalau ini kalau itu Dia ini dibantu orang Jujur 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 Kasat reskrim Polres Pariyaman AKP Muhammad Arfi Mengatakan pihaknya sedang Mendalami dan mempelajari video Dalam hal ini Akan menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Video itu sedang kami Pelajari dan analisa Bersama KPAI Sedang kami kaji Apakah ada unsur pidana Dalam video itu Kata Arfi Hari Rabu 1 Maret 2023 Menurut Arfi Rekaman video itu terindikasi Aksi intimidasi terhadap korban Padahal dalam proses penyelidikan Dan visum Telah terbukti Kekerasan seksual Dialami korban Yang disuruh sumpah itu Adalah korban pencabulan Dari paman kandungnya sendiri Paman kandung korban Berinisial MK 39 tahun Sudah kami amankan Di Polres Pariyaman Ungkapnya MK ditangkap pihak kepolisian Pada 20 Februari 2023 Selama proses penyelidikan Arfi mengungkapkan Terdapat sejumlah pihak Yang menolak Penetapan tersangka Ini ada yang Tidak menerima Penetapan tersangka Sehingga Melakukan tindakan Yang tidak mendukung Penyelidikan kami Tegasnya Ada beberapa orang Yang datang ke kantor kami Ada yang intimidasi korban Ini video yang Video intimidasi korban Sedang kami pelajari Sambung Arfi Terima kasih